Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi. Jumat 14 Juni 2024, manusia di Bukit Kalvari, Luka 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salimnya setiap hari, dan mengikut aku. Untuk dimurnikan dan tetap murni, umat gereja Masyai Advent hari ke-7 harus memiliki roh kudus di dalam hati dan rumah mereka. Tuhan telah memberi saya terang bahwa ketika Israel saat ini merendahkan diri mereka di hadapannya dan membersihkan baik jiwa dari segala kekotoran, dia akan mendengar doa-doa mereka untuk orang-orang sakit dan akan memberkati dalam penggunaan obat-obatannya untuk penyakit. Ketika dalam iman, agen manusia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan penyakit. Dengan menggunakan metode pengobatan sederhana yang Tuhan telah sediakan, segala usahanya akan diberkati oleh Allah. Jika setelah begitu banyak terang sudah diberikan, umat Allah tetap memelihara kebiasaan-kebiasaan yang salah, memanjakan diri sendiri dan menolak untuk berubah. Mereka pasti akan menderita akibat pelanggaran. Jika mereka bertekad untuk memuaskan selera yang menyimpang dengan cara apapun, Allah tidak akan secara ajaib menyelamatkan mereka dari akibat pemanjaan mereka. Mereka akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya 50 ayat 11. Oh, betapa banyak orang yang kehilangan berkat terbesar yang telah Allah sediakan bagi mereka dalam kesehatan dan karunia rohani. Ada banyak jiwa yang bergumul untuk kemenangan khusus dan berkat khusus agar mereka dapat melakukan sesuatu yang besar. Untuk tujuan ini, mereka selalu merasa bahwa mereka harus berjuang keras dalam doa dan air mata. Ketika orang-orang ini menyelidiki kitab suci dengan doa untuk mengetahui kehendak Tuhan yang dinyatakan dan kemudian melakukan kehendaknya dari hati yang tanpa syarat ataupun pemanjaan diri, mereka akan menemukan ketenangan. Luka 9 ayat 25. Marilah kita mengikuti Juru Selamat dalam kesederhanaan dan penyangkalan dirinya. Marilah kita meninggikan manusia di Bukit Kalvari dengan perkataan dan dengan kehidupan yang suci. Juru Selamat datang begitu dekat dengan mereka yang membaktikan diri kepada Allah. Jika pernah ada waktu di mana kita begitu membutuhkan pekerjaan roh Allah di dalam hati dan hidup kita, sekaranglah waktunya. Marilah kita memegang kuasa ilahi ini untuk kekuatan menjalani kehidupan yang kudus dan penuh penyerahan diri. Testimonies for the Church Vol. 9 Halaman 164-166 Mari renungkan lebih dalam lagi. Salib apakah yang akan saya pikul hari ini ketika saya berusaha menjalani kehidupan yang suci? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu. Terima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan kami memohonkan selalu berkat kesehatan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan akan menyertai kami semua sepanjang hari ini. Tuhan, segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkenaan di hadapanmu. Memberkati kami ya Tuhan di hari ini. Kami silahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.